Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Fahri Tah hari ini kembali saya hadir untuk berbagi video tentang cara membuat SKP asisten apotekar atau tenaga teknis ke farmasian dengan cepat yang sudah disesuaikan dengan permenpan RB nomor 6 tahun 2022 yang ini tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara dan tentunya bukti kegiatannya tetap mengacu pada permenpan 8 tahun 2008 tentang jabatan fungsional asisten apotekar dan angka kreditnya yang ini ya di dalam permenpan RB 6 tahun 2022 ini ada beberapa hal penting yang teman-teman asisten apotekar harus ketahui diantaranya seperti pertama dalam rangka penyusunan SKP asisten apotekar wajib semakin melakukan dialog kinerja dengan pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi sebentar saya perlihatkan ya teman-teman yang kedua hasil dialog kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen SKP dan yang ketiga standar perilaku kerja pegawai didasarkan pada nilai dasar ASN yaitu berakhlak ya berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif ini berbeda dengan SKP sebelumnya ya dimana standar perilakunya meliputi orientasi pelayanan integritas commitment disiplin kerjasama dan kepimpinan nah khusus untuk kelima item yang ini ini sudah dihilangkan di SKP 2022 ya ini SKP 2021 ya seperti itu nah di SKP 2022 ini yang item penilaian perilaku kerja yang ini itu berganti menjadi berakhlak seperti itu nah bagaimana cara membuat SKP asisten apotekar dengan cepat simak terus videonya sampai habis ya jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham sebelum kita membahas mengenai cara membuat SKP asisten apotekar dengan cepat saya ingatkan kepada teman-teman jangan lupa subscribe like share serta menyalakan loncengnya agar teman-temanlah yang pertama mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari Fahri Utta channel ini adalah file aplikasi sederhana berbasis Excel untuk memperlihatkan cara membuat SKP asisten apotekar dengan cepat dimana cukup dengan sembilan langkah teman-teman asisten apotekar dapat menyelesaikan pembuatan SKP tahun 2022 nah untuk SKP tahun 2022 ini berbeda dengan SKP tahun 2021 kalau SKP tahun 2021 itu terbagi dua bagian ya untuk semester 1 periode Januari sampai dengan Juni tahun 2021 itu tetap menggunakan format dari PP46 tahun 2011 sedangkan untuk masa penilaian 1 Juli sampai 31 Desember 2021 itu sedikit terjadi perubahan ya dengan menggunakan format PP30 tahun 2019 sedangkan untuk SKP 2022 ini yang kita akan bahas nanti menggunakan permainan RB nomor 6 tahun 2022 dengan format-format seperti ini ya ini ada nanti akan kelihatan disini formatnya ya seperti itu sebelum masuk ke langkah-langkah yang saya maksud saya akan jelaskan dulu tampilan yang ada di menu ini nah di dashboard ini ada dua jenis tampilan ya ada yang warna biru dan ada yang warna hijau kekuningan nah khusus untuk yang sheet yang warna biru ini ini adalah sheet-sheet lengkap ya atau sheet tambahan sheet intinya yang warna hijau ini nah ini ada beberapa yang tidak ada tulisannya teman-temannya karena saya sengaja seperti ini karena ini nanti sebetulnya merupakan satu format yang ada di permainan 6 tahun 2022 tetapi ini tidak digunakan khusus untuk asisten apotekar nah yang warna kuning ini yang warna merah-merah inilah yang kunyanya asisten apotekar ya teman-temannya baik saya akan jelaskan dulu yang ini sheet biodata kalau kita klik nanti teman-teman masukkan disini nomor urut misalnya nomor urutnya seperti ini dia akan secara otomatis dia akan terbuka seperti ini teman-temannya kalau misalkan ini dihapus nah kalau kembali disini dia akan tersembunyi lagi nih sheet yang ini ya sebentar saya akan jelaskan teman-teman kemudian ini database nah di database ini ada beberapa biodata yang saya sudah siapkan yang mewakili jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi seperti itu kemudian nah ini urutan kegiatan ya disini akan ter-hide ya dia akan tidak muncul butir-butir kegiatannya jika belum mengisi nomor urut yang ada di sheet biodata teman-teman kemudian ini diskapi lama ini format diskapi 2021 ya ini hanya bantuan teman-teman nanti dia kita memilih disini nomor urut berapa yang kita laksanakan dia akan secara otomatis terus masuk ke kegiatan SKP yang 2022 begitu juga dengan ini makris jabatan dia secara otomatis nanti akan terisi seperti itu teman-teman ya dan baik kita akan langsung masuk ke langkah pertama nah di langkah pertama ya teman-teman harus mengisi database yang ini ya teman-teman misalkan pangkatnya penata muda tingkat satu ya yang ini ya di asisting apotekar mahir ya caranya teman-teman blok saja mulai dari namanya ini sampai ke ujung sini ya teman-teman baru di copy atau ctrl c tekan yang ini ya atau ctrl c di keyboard lalu klik disini lalu paste disini ya teman-teman setelah itu silahkan edit disini namanya nitnya dan seterusnya ya yang kuning ini tidak usah di edit karena sudah otomatis disini ya teman-teman teman-teman sudah pilih pangkatnya disini jadi ini tidak usah di edit yang lainnya yang warna putih saja jadi teman-teman warna kuning itu otomatis ya terisi teman-teman setelah jadi ini ingat ini nomor urut 7 kembali ke menu klik yang ini masuk ke langkah kedua langkah kedua masukkan nomor urut anda di biodata ini biodata klik yang ini masukkan nomor urut disini ya nomor urut 7 tadi ya bentar nah ini sudah jadi teman-temannya nah kalau sudah jadi seperti ini teman-teman kembali ke menu masuk ke langkah ketiga pilih butir kegiatan yang dilaksanakan berserta targetnya nah disini di langkah ketiga kita masuk ke SKP ya klik yang ini ya ini secara otomatis kami sudah siapkan nomor-nomor urut yang ini ya nomor urut 2 3 4 5 6 7 8 14 15 dan seterusnya saya sudah siapkan ya seperti itu khusus untuk asisten apotekar mahir kalau golongan 3 B ya seperti itu ini secara otomatis nah kalau misalkan teman-teman di tempat kerjanya ada kegiatan yang mau ditambahkan ya silahkan masuk ke ke sini kembali dulu ke urut yang kegiatan nah seperti itu ini nomor yang warna merah ini saya sudah pilih ya teman-temannya seperti itu nah ini kalau misalkan teman-teman mau menambahkan kegiatannya tidak apa-apa misalkan nomor 9 10 ini mau ditambahkan atau 78 ini mau dikurangi karena tidak dilaksanakan diganti dengan 98 boleh ya kembali ke sini lalu masuk SKP misalkan tadi ini ya 78 mau diganti menjadi 9 10 9 10 ya ya secara otomatis berganti sini kegiatannya cuman ini masih kosongnya kuantitasnya teman-teman nanti dan isi di urut yang kegiatan yang ini 9 10 ini kan masih kosong disini teman-temannya misalkan diganti disini 150 200 sorry 200 enter lalu kembali ke SKP sini ini kan secara otomatis terisi teman-temannya yang 9 10 ini ini 150 200 seperti itu ya kalau misalkan teman-teman sudah jadi seperti ini sudah fix tidak ada lagi tambahan silahkan kembali ke menu masuk ke langkah keempat isi ekspektasi pimpinan yang berdasarkan hasil dialog kinerja nah teman-teman masuk di sheet yang warna merah ini ya yang ini SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional kuantitatif ya jadi perlu saya sampaikan bahwa sistem apetikar itu merupakan jabatan fungsional yang menggunakan format kuantitatif kalau yang ini ini kualitatif ya saya hide ini nggak bisa terbuka ini teman-teman ya nah ini kita masuk ke SKP nya tadi dikatakan isi ekspektasi pimpinan berdasarkan hasil dialog kinerja dari awal saya sampaikan tadi sebelum membuat ini teman-teman sebabkan dulu kepimpinannya untuk menyepakati ekspektasi pimpinannya ini secara otomatis sudah jadi yang ini ya teman-teman tinggal yang ini nah ini ekspektasi pimpinan ya untuk berlaku kerjanya yang mewakili beruntas pelayanan misalkan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ramah cekatan suruti dan dapat nyandalkan melakukan perbaikan tidak henti ini merupakan beruntas pelayanan apa ekspektasi pimpinannya ya teman-teman silahkan klik disini ya kalau diklik ini terbuka yang kosong teman-teman ya tapi tidak usah khawatir sebentar akan terhide sendiri ya teman-teman nah ini klik disini lalu pilih disini nah ini ada beberapa ekspektasi pimpinannya saya sudah contohkan yang teman-teman tinggal pilih misalkan pilih yang paling diatas ya nah ini nah ekspektasi pimpinannya dia melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat dan seterusnya ya khusus akuntabel teman-teman klik lagi disini nah yang warna kuning ini kalau sudah ada isinya dia akan berulang menjadi warna putih ya teman-teman klik lagi disini misalkan ini diklik ini ada pilihannya teman-teman ya scroll disini atau ditarik ini ya tinggal pilih disini misalkan yang ini kemudian yang ini untuk kompeten misalkan pilihan ini untuk harmonis pilihan ini ya untuk loyal pilihan ini kemudian untuk adaptif pilih yang ini dan terakhir untuk kolaboratif pilihan ini nah sudah jadi teman-teman nah ini yang baris yang kosong ini teman-teman yang ini ya dia akan terhide otomatis kalau teman-teman mengklik di tempat lain lalu kembali disini nah dia secara otomatis akan tertutup kembali baris yang kosong ini sudah jadi teman-teman ya langkah keempat seperti itu oke kembali ke menu selanjutnya di langkah kelima lengkapi lampiran skp teman-teman masuk ke sini yang ini nah ini yang warna kuning teman-teman dengan isi ya caranya klik disini ini lampirannya klik disini misalkan disini dokumen sumber dayanya itu dibutuhkan pegawai dengan kemampuan dapat mengoperasikan komputer atau yang ini dirutuhkan anggota tim untuk melaksanakan pelayanan informasian silahkan pilih-pilih saja disini misalkan yang ini ya langsung nomor dua di klik sini pilih saja yang mana ya tinggal pilih-pilih teman-temannya nih ada pilihannya sini gitu kalau misalkan ada yang lain di luar dari pilihan ini teman-teman mengeditnya disini ya silahkan edit sini ya supaya menjadi pilihan dari sini lalu kemudian setiap pertanggungjawaban klik lagi disini ya tinggal pilih-pilih sini misalnya tiap paket dilaporkan setiap bulan kemudian yang kedua seperti ini ya tinggal klik-klik seperti ini teman-teman nah ini teman-teman akan secara cepat dapat menyelesaikan SKP selanjutnya masuk ke langkah keenam lengkapi file rencana aksi nah ini rencana aksinya yang ini ya klik ini ini rencana aksi ya teman-teman tinggal klik ini dia akan terbuka ini baris yang kosong klik ke tempat lain kembali lagi dia akan tertutup ya ini tinggal begitu aja ini sudah secara otomatis sudah jadi teman-teman ya lalu kembali ke sini ke menu langkah ke tujuh cek rekaman informasi umpan balik nah ini ya klik yang ini ini kita cek klik Oh sudah ada isinya ya kalau ini juga teman-teman bisa berubah ini ya kalau mau diklik sini tinggal pilih pilihannya ya untuk pembaliknya selanjutnya misalkan yang ini kinerja anda cukup bagus atau di dipilih kembali ke pertama bagus ya tetangkan kinerja anda ini secara otomatis akan terisi nah ini terbuka teman-temannya tinggal klik di tempat lain lalu kembali ke sini ini sudah tertutup lagi ini sudah secara otomatis ada isinya teman-temannya tinggal print yang ini khusus yang ini kemudian di langkah ke-8 pilih capai kinerja organisasi rating hasil kerja dan rating perlaku kerja dalam mekulasi kinerja yang ini klik yang ini kemudian yang warna kuning ini diisi lagi ya misalkan klik di sini ini untuk pilih capai kinerja organisasi ini capai kinerja organisasi klik yang ini pilih baik ya lalu kemudian Scroll ke bawah ini ada ada terbuka lagi teman-temannya tidak apa-apa abaikan saja kemudian ini yang warna kuning diisi lagi klik lagi ini nah lalu pilih sesuai ekspektasi yang dibawa rating perilaku kerja klik yang ini pilih sesuai ekspektasi nah ini secara otomatis menjadi baik predikat kinerja pegawainya ini untuk menutup ini baris yang kosong klik yang ini lalu kembali ke sini ini dia secara otomatis terhide ini sudah jadi teman-temannya ini juga kurva distribusi predikatnya juga sudah otomatis terbentuk kalau ini sudah terisi teman-teman ya selanjutnya kembali ke menu ini kita masuk ke langkah yang paling terakhir yaitu atur posisi kertas sesuai keinginan dan di print out ya karena ini sudah jadi teman-teman ini sampulnya secara otomatis sudah jadi ini ya teman-teman bisa lihat ini sudah jadi kemudian ini matris pembagian peran dan hasil untuk dua tingkat klik yang ini teman-temannya ini sudah jadi sudah jadi juga tinggal di print lalu kembali ke sini ini SKP nya SKP nya juga sudah jadi ya tinggal di print teman-temannya kemudian ini lampirannya juga sudah jadi ini pendokumentasinya atau rencana aksinya juga sudah jadi kemudian ini rekaman informasi empat balik juga sudah jadi teman-temannya ini sebentar sekali hanya 9 langkah lalu hasil kerja atau hasil evaluasi kinerja pegawainya ini hasil evaluasinya nah kemudian yang terakhir adalah dokumen evaluasinya ini dokumennya baik seperti itu nah yang paling terakhir yang ini ini ada dokumen evaluasi kinerja pegawai keberatan kalau misalnya hasil dari ini teman-teman ada keberatan dengan hasilnya berarti yang ini dilampirkan juga ya tapi kalau tidak cukup yang ini saja setelah semuanya jadi tinggal teman-teman print ini yang warna merah semuanya teman-temannya lain ngabaikan saja yang ini saja mulai dari sampul matris dan seterusnya caranya teman-teman klik yang ini kalau mau di di print klik yang ini kemudian kelihatan pekuannya satu lembar lalu di print preview kalau sudah cantik tampilannya teman-teman langsung print saja kemudian khusus ini juga matris pembagian hasil klik ini print preview kalau misalkan tampilannya sudah seperti ini sudah pas nah berarti sudah bisa di print selanjutnya di SKP JA dan JF ini SKP nya ini klik yang ini lalu print preview nah seperti ini kelihatan 7 lembar ya teman-teman oh ini kelihatannya sempit baru yang dibawa lebar ya di klik klik di sini nah ini ada kosong malah ini ada bahkan di lembar ke-7 hanya nama dan nip nah caranya ini teman-teman kita kembali ke sini kita lihat ini kita klik yang ini ya pek klik preview untuk melihat halaman berapa ya ini halaman 7 ini terpotong jelek nanti tampilannya teman-temannya caranya teman-teman dalam bentuk seperti ini ya ini pek break preview ini ya yang ada tulisan pek one ini nah ini garis yang warna biru ini yang kebal ini disini batas di halaman satu ini klik kiri disini supaya berubah bentuk ya seperti ini menjadi tanda panah atas bawah klik kiri tahan jangan lepas tarik ke bawah sampai di lembar paling bawah disini ya nah lepas dan ini menjadi hanya menjadi satu halaman lalu kemudian klik ini twin preview nah ini tampilannya seperti ini ini menjadi kecil ya jadi klik yang ini set up lalu ini adjust to ini diubah disini menjadi 90 nah lalu oke teman-temannya nah seperti tampilannya menjadi 4 halaman tadinya 7 menjadi 4 ya klik yang ini untuk melihat nah lalu di kembali ya lalu dilihat ya seperti ini oh ini ada garis batas batasnya ini yang putus-putus ini membelah atau memotong nomor 4 ya jadi nanti tampilannya akan jelek ya seperti ini nomor 4 nya menjadi sepotong ya jadi yang ini dinaikkan ke sini ya diklik jangan lepas tarik ke sini lalu kemudian kita lihat di di halaman kedua yang ini kita ini juga memotong nomor 10 diklik lagi jangan lepas tarik ke atas kemudian ini juga memotong nomor 1 kalau bisa ini ditarik aja naik ke sini klik menjadi satu halaman ini perilaku kerjaananya Oh ini ini memotong ini nipnya ya jadi caranya teman-teman klik kanan ini kemudian hide satu baris ya ini menjadi halaman dan 8 halaman lagi jadi teman-teman jangan kaget ya dia akan secara otomatis ini terbuka ini tadi kalau diklik di tempat lain lalu diklik lagi ini dia akan secara otomatis terhide nah ini menjadi sisa 4 halaman coba kita klik ya nah ini sudah cantik tampilannya teman-teman ya jadi teman-teman nanti akan mengatur kertasnya seperti itu sebelum di print semua ya yang warna merah ini diatur-atur seperti itu ini juga ini juga kalau sudah dirasa sudah bagus lalu teman-teman langsung print saja jadi ingat yang di print itu yang warna merah ini yang lainnya tidak ya teman-teman oke demikianlah cara membuat SKP asisten apotekar dengan cepat semoga saja ini dapat membantu teman-teman asisten apotekar sekalian saya juga mengatakan kepada teman-teman jangan lupa nonton video terbaru dari saya dan video terbaik pilihan YouTube serta jangan lupa subscribe like share channel saya di Fahlita channel terima kasih telah menonton sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati